Mu'alaf asal Korea Selatan ini mengaku terinspirasi Daoud Kim Daoud Kim merupakan salah satu mu'alaf asal Korea yang aktif di media sosial. Selain dikenal sebagai YouTuber, Daoud Kim juga merupakan seorang penyanyi. Meskipun lepas dari kontroversi, sosok Daoud Kim rupanya mampu menginspirasi orang lain. Pyongchan yang berasal dari pulau Jeju, Korea Selatan menjadi salah seorang yang terinspirasi oleh Daoud Kim hingga dirinya menatap dan mantap untuk masuk Islam. Kehidupan remaja Pyong Sangatlah berbeda dengan remaja lainnya. Dia dulu bersepak bola. Dia bermain sampai dia berusia 17 tahun. Tetapi dia menyadari dia mengalami sakit. Bukan fisik, melainkan mental. Dia berubah dari depresi, tersesat, berhenti sekolah menengah, hilang harapan dan berpikir dia tidak akan mencapai apapun dalam hidup ini. Namun akhirnya dia berubah dan menyelesaikan sekolah menengah dan dia masuk tentara lebih awal dari kebanyakan orang. Setelah dia mendapat ijazah SMA, dia bertemu dengan seorang teman muslim. Teman muslimnya biasanya mendengarkan dia, memahami dia dan menerima situasi yang dia hadapi. Melalui tindakan temannya, membuatnya perlahan berubah. Dia mengenal Islam dan temannya mampu menjawab pertanyaannya. Ini membuatnya belajar lebih banyak dari agama ini, memberinya kedamaian di hatinya. Setelah 6 bulan belajar, dia memutuskan dia siap untuk menerima Islam. Dia sangat senang dengan keputusannya dan Islam membuatnya sangat bahagia. Mu'alaf asal Korea Selatan ini mengaku terinspirasi Daoud Kim. Daoud Kim merupakan salah satu mu'alaf asal Korea yang aktif di media sosial. Selain dikenal sebagai YouTuber, Daoud Kim juga merupakan seorang penyanyi. Biasa kita lepas dari kontroversi, sosok Daoud Kim rupanya mampu menginspirasi orang lain. Pyong Chan, yang berasal dari pulau Jeju, Korea Selatan menjadi salah seorang yang terinspirasi oleh Daoud Kim hingga dirinya menatap dan mantap untuk masuk Islam. Kehidupan Remaja Pyong Sangatlah berbeda dengan Remaja lainnya. Dia dulu pesepak bola. Dia bermain sampai dia berusia 17 tahun. Tetapi dia menyadari dia mengalami sakit. Bukan fisik, melainkan mental. Dia berubah dari depresi, tersesat, berhenti sekolah menengah, kilang narapan dan berpikir dia tidak akan mencapai apapun dalam hidup ini. Namun akhirnya, dia berubah dan menyelesaikan sekolah menengah dan dia masuk tentara lebih awal dari kebanyakan orang. Setelah dia mendapat ijazah SMA, dia bertemu dengan seorang teman muslim. Teman muslimnya biasanya mendengarkan dia, memahami dia dan menerima situasi yang dia hadapi. Melalui tindakan temannya, membuatnya perlahan berubah. Dia mengenal Islam dan temannya mampu menjawab pertanyaannya. Ini membuatnya belajar lebih banyak dari agama ini, memberinya kedamaian di hatinya. Setelah 6 bulan belajar, dia memutuskan dia siap untuk menerima Islam. Dia sangat senang dengan keputusannya dan Islam membuatnya sangat bahagia. Mu'alaf asal Korea Selatan ini mengaku terinspirasi Daoud Kim. Daoud Kim merupakan salah satu mu'alaf asal Korea yang aktif di media sosial. Selain dikenal sebagai YouTuber, Daoud Kim juga merupakan seorang penyanyi. Meskipun lepas dari kontroversi, sosok Daoud Kim merupanya mampu menginspirasi orang lain. Pyong Chan yang berasal dari pulau Jeju, Korea Selatan menjadi salah seorang yang terinspirasi oleh Daoud Kim hingga dirinya menatap dan mantap untuk masuk Islam. Kehidupan Remaja Pyong Sangatlah berbeda dengan remaja lainnya. Dia dulu pesepak bola. Dia bermain sampai dia berusia 17 tahun. Tetapi dia menyadari dia mengalami sakit. Bukan fisik, melainkan mental. Dia berubah dari depresi, tersesat, berhenti sekolah menengah, hilang harapan dan berpikir dia tidak akan mencapai apapun dalam hidup ini. Namun akhirnya dia berubah dan menyelesaikan sekolah menengah dan dia masuk tentara lebih awal dari kebanyakan orang. Setelah dia mendapat ijazah SMA, dia bertemu dengan seorang teman muslim. Teman muslimnya biasanya mendengarkan dia, memahami dia dan menerima situasi yang dia hadapi. Melalui tindakan temannya, membuatnya perlahan berubah. Dia mengenal Islam dan temannya mampu menjawab pertanyaannya. Ini membuatnya belajar lebih banyak dari agama ini. Memberinya kedamaian di hatinya. Setelah 6 bulan belajar, dia memutuskan dia siap untuk menerima Islam. Dia sangat senang dengan keputusannya dan Islam membuatnya sangat bahagia. Mu'alaf asal Korea Selatan ini mengaku terinspirasi Daoud Kim. Daoud Kim merupakan salah satu mu'alaf asal Korea yang aktif di media sosial. Selain dikenal sebagai YouTuber, Daoud Kim juga merupakan seorang penyanyi. Meski terlepas dari kontroversi, sosok Daoud Kim rupanya mampu menginspirasi orang lain. Pyong Chan yang berasal dari pulau Jeju, Korea Selatan menjadi salah seorang yang terinspirasi oleh Daoud Kim. Yang didirinya menatap dan mantap untuk masuk Islam. Kehidupan remaja Pyong Sangatlah berbeda dengan remaja lainnya. Dia dulu pesepak bola. Dia bermain sampai dia berusia 17 tahun. Tetapi dia menyadari dia mengalami sakit. Bukan fisik, mainkan mental. Dia berubah dari depresi, tersesat, berhenti sekolah menengah, kilang narapan dan berpikir dia tidak akan mencapai apapun dalam hidup ini. Namun akhirnya dia berubah dan menyelesaikan sekolah menengah dan dia masuk tentara lebih awal dari kebanyakan orang. Setelah dia mendapat ijazah SMA, dia bertemu dengan seorang teman muslim. Teman muslimnya biasanya mendengarkan dia, memahami dia dan menerima situasi yang dia hadapi. Melalui tindakan temannya, membuatnya perlahan berubah. Dia mengenal Islam dan temannya mampu menjawab pertanyaannya. Ini membuatnya belajar lebih banyak dari agama ini, memberinya kedamaian di hatinya. Setelah 6 bulan belajar, dia memutuskan dia siap untuk menerima Islam. Dia sangat senang dengan keputusannya dan Islam membuatnya sangat bahagia. Mu'alaf asal Korea Selatan ini mengaku terinspirasi Daoud Kim. Daoud Kim merupakan salah satu mu'alaf asal Korea yang aktif di media sosial. Selain dikenal sebagai YouTuber, Daoud Kim juga merupakan seorang penyanyi. Meski terlepas dari kontroversi, sosok Daoud Kim rupanya mampu menginspirasi orang lain. Pyong Chan yang berasal dari Pulau Jeju, Korea Selatan menjadi salah seorang yang terinspirasi oleh Daoud Kim hingga dirinya menatap dan mantap untuk masuk Islam. Kehidupan Remaja Pyong Sangatlah berbeda dengan remaja lainnya. Dia dulu pesepak bola. Dia bermain sampai dia berusia 17 tahun. Tetapi dia menyadari dia mengalami sakit. Bukan fisik, melainkan mental. Dia berubah dari depresi, tersesat, berhenti sekolah menengah, kilang narapan dan berpikir dia tidak akan mencapai apapun dalam hidup ini. Namun akhirnya dia berubah dan menyelesaikan sekolah menengah dan dia masuk tentara lebih awal dari kebanyakan orang. Setelah dia mendapat ijazah SMA, dia bertemu dengan seorang teman muslim. Teman muslimnya biasanya mendengarkan dia, memahami dia dan menerima situasi yang dia hadapi. Melalui tindakan temannya, membuatnya perlahan berubah. Dia mengenal Islam dan temannya mampu menjawab pertanyaannya. Ini membuatnya belajar lebih banyak dari agama ini, memberinya kedamaian di hatinya. Setelah 6 bulan belajar, dia memutuskan dia siap untuk menerima Islam. Dia sangat senang dengan keputusannya dan Islam membuatnya sangat bahagia. Terima kasih telah menonton!